Tarik Halilintar belakangan ramai menjadi perbincangan lantaran kedekatannya dengan anak dari Reza Artamevia dan mendiang Aji Masaid, Aliyah Masaid. Kedekatan keduanya yang cukup intens lantaran kerap menghabiskan waktu bersama, membuat netizen ramai berspekulasi bahwa hubungan mereka lebih dari sekedar pertemanan belaka. Seperti yang terjadi belum lama ini, Tarik terlihat ikut serta menyaksikan konser Ibunda Aliyah. Menariknya di belakang panggung, Tarik diduga sempat dikenalkan kepada nenek dari Aliyah. Dalam video yang dibagikan oleh akun penggemarnya, Tarik awalnya terlihat menghampiri Reza, menjabat tangan pelantun keabadian tersebut, lalu mencium tangannya. Kemudian pada menit selanjutnya, Reza seakan memperkenalkan Tarik pada seorang wanita yang tengah duduk di kursi. Pontak, video tersebut ramai dan menuai berbagai macam komentar dari netizen. Bahkan tak sedikit yang menduga bahwa kedekatan Tarik dan Aliyah memang dipersiapkan agar keduanya bisa segera melangkah ke jenjang pernikahan. Torik anak baik atitude GK diragukan lagi, dididik orang tua YG hebat, cocok sama Aliyah, kata Momfi, kabar Tarik Halilintar ingin menikah muda terus berembus. Terlebih, adik Atta Halilintar itu sedang dekat dengan Aliyah Masaid. Sebagai kakak, Atta Halilintar punya-mempunyai jawaban tersendiri akan kabar keinginan sang adik untuk segera membina rumah tangga. Atta juga sedikit mengungkap keuangan sang adik yang siap membina rumah tangga. Namun, Atta Halilintar mengatakan bahwa materi bukanlah hal utama. Yang terpenting kesiapan Tarik untuk menikah. Gak tahu aku, gak tahu materinya. Yang penting bukan materi ya. Tapi gimana dirinya, tujuan hidupnya, kata Atta Halilintar di akun YouTube Intense Investigasi, dikutip pada Selasa, 3 Oktober 2023. Atta juga sedikit menyinggung soal kedekatan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid. Suami Aurel Hermansyah itu mengaku tidak bisa menjawab masalah itu. Namun, Atta hanya mendoakan yang terbaik. Aku gak tahu juga hubungannya. Aku cuma doain yang terbaik, ucap Atta Halilintar selain. Putri Reza Artamevia, Aliyah Masaid, dikabarkan sedang menjalin hubungan dengan Tarik Halilintar. Sang kakak, Atta Halilintar, sempat berbincang mengenai sosok Tarik dalam sudut pandang Ibunda Aliyah. Perbincangan hangat antara Reza dengan Atta dapat dilihat di YouTube Netatalk, channel resmi milik Atta Halilintar. Ada banyak hal yang dibicarakan, termasuk Atta yang penasaran bagaimana Reza Artamevia melihat adiknya, Tarik yang sedang dekat dengan putrinya. Tanpa ragu, Reza Artamevia mengungkap bahwa dirinya cukup senang melihat kedekatan yang terjalin, antara Tarik dan Aliyah. Bahkan, Reza juga mengatakan kalau Aliyah ingin memiliki pria idaman seperti sosok, almarhum bapaknya yang wangi dan juga berkarakter. Kalau ditanya tipe laki-laki, berkarakter dan wangi seperti almarhum papanya, ungkap Reza Artamevia kepada Atta Halilintar. Reza juga menyatakan, Aliyah selalu meminta izin kepadanya saat ingin jalan dengan teman prianya, termasuk Tarik. Hal tersebut sangat penting dilakukan, karena pertemuan langsung dengan pria tersebut bisa membuat kesan yang baik di matanya. Pasti. Kalau nggak saya nggak akan kasih izin. Harus ketemu, apalagi kalau jemput harus ketemu dan turun, jelas Reza Artamevia. Reza Artamevia mengungkap harapannya untuk calon menantu putrinya, Haris memiliki sifat bertanggung jawab dan keyakinan yang kuat terhadap agama. Dia tak ingin melihat putrinya disakiti oleh pria yang tidak bertanggung jawab. Karena pria idaman yang tepat, harus dapat dipercaya sebagai imam dalam keluarga kecilnya.